Sementara itu pemirsa pasca kejadian ini warga sekitar TKP menggelar tahlilan guna mendoakan ketiga korban yang dikenal dekat dan ramah kepada warga. Kita simak informasi reporter Febbi Artito Ramadhan dan curu kamera Ade Supriyata. Ya baik pemirsa pasca pembunuhan satu keluarga yang terjadi di perumahan Taman Kota Permai II, Kota Tangerang. Saat ini tempat kejadian perkara yang merupakan rumah dari korban masih dipasangin garis polisi dan warga sekitar masih terus berdatangan untuk melakukan kegiatan tahlilan yang akan diadakan malam ini hingga 7 hari ke depan. Dan kegiatan tahlilan ini memang merupakan inisiatif dari warga sekitar karena korban dinilai dekat dan sering berkomunikasi dengan para tetangga yang tinggal di sekitar rumah dari korban. Sementara itu untuk kasus ini sendiri sore hari tadi pihak Polres Metro Kota Tangerang telah menetapkan satu orang tersangka dengan nama Mokhtar Effendi yang tidak lain merupakan suami dari korban yang membunuh istri serta kedua anaknya. Dan sementara itu memang saat ini kondisi dari tersangka masih dirawat di rumah sakit Polri Keramat Jati karena memang mengalami luka usai mencoba melukai dirinya sendiri pasca membunuh istri dan kedua anaknya. Selain itu atas perbuatannya tersangka dijerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman pidana penjara maksimal seumur hidup. Dari Tangerang, Februari, Ramadhan, Ade Supriyatna, AI News melaporkan.